Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanim Mahardika. Saya merupakan mahasiswi Magister Psikologi Profesi Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait hubungan antara positif value-use COVID dan kesepian selama masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memiliki dampak secara langsung dan tidak langsung untuk kehidupan seseorang. Kesepian merupakan salah satu dampak negatif yang mungkin terjadi akibat pandemi COVID-19 ini. Kesepian merupakan keadaan di mana seseorang tidak memiliki teman atau sedang terisolasi dari komunitas. Kesepian juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif yang sangat merubungkan. Nah, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesepian adalah positif value-use coping. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk mengetahui hubungan antara positif value-use coping dan kesepian selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan metode literatur review. Namun, penelitian penelitian terkait hubungan antara positif value-use coping dan kesepian yang digunakan dalam penelitian ini masih berbatas. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi kelemahan dari penelitian ini. Astuti menjelaskan bahwa kesepian merupakan perspektif subjektif seseorang yang berkaitan dengan pengalaman tidak menyenangkan, yang timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan akan keintiman dengan individu lain. Terlebih pada situasi pandemi seperti sekarang ini, yang mengharuskan kita untuk menghabiskan sebagian besar waktu kita di rumah. Sulit bagi kita untuk menyenangkan kebutuhan akan kedekatan fisik dan sentuhan dari orang-orang terdekat kita. Penelitian yang dilakukan oleh Frank Gelbrook dan kawan-kawan menunjukkan bahwa seseorang yang mengalami kehilangan aktivitas dan kontak sosial berpotensi akan mengalami kesepian. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli bahwa tingkat kesepian pada remaja, dewasa, dan langsia mengalami kenaikan selama masa pandemi COVID-19. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kesepian yang dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan beberapa dampak negatif untuk diri kita sendiri. Nah, oleh kata itu kita harus mengurangi perasaan negatif atau kesepian yang kita rasakan selama masa pandemi COVID-19. Salah satu faktor yang terkait dengan kesepian adalah kemampuan coping seseorang terhadap kesepian tersebut. Nah, terdapat beberapa bentuk coping yang efektif untuk mengurangi kesepian. Salah satunya yaitu religious coping. Kemudian, menurut Akshari dan Hasan ini, kepercayaan religious berperan penting dalam menjaga atau mengurangi kesepian seseorang. Lebih lanjut, Pargaman, Feli, dan Bursi menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk religious coping, yaitu positive religious coping dan negative religious coping. Positive religious coping adalah keadaan di mana seseorang melibatkan Allah untuk mengatasi kesulitan yang sedang ia alami. Positive religious coping biasanya dilakukan dengan melakukan ibadah keagamaan, percaya kepada Allah, serta selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan orang yang melakukan negative religious coping cenderung menyalahkan Allah atas permasalahan yang sedang ia hadapi. Allah telah berfirman dalam Al-Quran dan hadis bahwa Allah akan selalu berada di dekat hambanya dan Allah juga akan senang tiasa menjawab doa-doa hambanya jika mereka berdoa kepada Allah. Bagi orang yang beriman, berdoa berarti berbicara kepada Allah. Nah, keadaan komunikasi ini akan menghilangkan perasaan kesepian. Penjelasan-penjelasan di atas dijalankan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yildurin pada tahun 2020, penelitian yang dilakukan oleh Turan, penelitian yang dilakukan oleh Friends dan kawan-kawan, dan penelitian yang dilakukan oleh Warder dan kawan-kawan. Penelitian-penelitian para ahli sebelumnya ini menunjukkan bahwa positive religious coping memiliki hubungan negatif dengan kesepian seseorang. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak atau efek secara tidak langsung. Efek kesehatan mental seperti kesepian. Kesepian yang dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan dampak negatif seperti depresi, munculnya ide untuk penuh diri, dan menurunnya kesehatan fisik. Nah, berdasarkan penelitian di atas, dan penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa positive religious coping dapat digunakan untuk mengurangi kesepian seseorang. Karena semakin seseorang melakukan positive religious coping, maka tingkat kesepian yang dirasakan oleh seseorang akan berkurang juga. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang penelitiannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.